Namo dasa begawatu arahatu sama sambut dasa. Pancahiko Gahapati Puta, Thangmehi Puttena Purathimadisa, 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 Pancahiko Gahapati Putar, Thangmehi Putty, Thangmehi Puttena Purathimadisa, Kalang katanang Dakinang Anupad kesan Harap Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedangkan Saya mengucapkan selamat pagi Namo Buddhaya Buddha Nuktawena Sotihotu Buat kita semua Pada kesempatan hari di Minggu ketiga Tepatnya pada tanggal 223 ini Berbahagia sekali dapat bertemu kembali Dengan Ibu dan Bapak, Saudara-saudara sedangkan Dalam keadaan yang sehat Ada juga yang batuk Ada juga yang slum Memang itulah yang dikatakan Perubahan cuaca Termasuk keluarga kita Atau dikatakan saudara kita Yang kemarin maram Baru terkena bencana Kita turut bersangwek Di daerah Banten dan Lampung Selatan Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedangkan Mengingat kembali Kotbasan Buddha Yang terdapat di dalam Singgalasuta Atau biasanya kita mengenal sebagai Singgalasuta Pada kesempatan Pagi hari ini Saya akan menyampaikan Dharma yang temanya Pengorbanan Ibu Pelipur Allah Siapa disini? Ada yang namanya Lara? Tidak? Ya Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedangkan Kalau kita mengingat kembali Di jaman Sang Buddha Burtama Ada satu orang Raja Yang sangat dikatakan burka Kepada seorang ayahnya Siapakah itu? Raja Ajata Satu Karena mempenjarakan Raja Di Bisara Itu seorang ayah Tapi kalau dikatakan seorang ibu Di penjara Ada enggak? Di jaman saat ini Ada yang dituntut Enggak jauh-jauh Di peluwe ke sana Heaven Namanya surga Tapi kok di penjara ya ibu Jangan kan bukan di penjara sih Hanya dituntut Ya Ya itulah yang dikatakan Karena Satu hal Yaitu Uang Uang mungkin segala Sesuatunya bisa kita dapatkan Untuk kita beli Apapun yang kita inginkan Tetapi yang dikatakan Pengorbanan Atau yang kita bisa katakan Dalam bahasa Indonesia Yang dikatakan sebagai jasa Jasa itu Tidak bisa didapatkan Kalau kita tidak berbuat Ya Maka dari itu Ketika kita mengingat kembali Hari ibu Ya Hari ibu yang kemarin Baru saja Diringatkan Tapi pada sempatan Tahun ini Kayaknya spesial sekali Hari ibunya ya Kenapa sangat spesial Biasanya kalau hari ibu Berhubungan dengan hari onde Ya Kemarin saya baru bertanya Kepada Umat Umatnya mengatakan Bante Kalau saya buat onde Di hari ibu Tetapi Belum satu tahun Boleh gak Ya Saya katakan saja Tergantung Pengertian Dari Ibunya Yang meninggal Ya Jadi ketika kita Misalkan Ibu bapak Saudara-saudara Sedamang Di hari ibu Memang diperingati Sebagai hari onde Ada gak yang tahu Sisi lah Kenapa sih Bisa dibuat onde Ada yang pernah Membaca Atau menenggar Kenapa bisa dikatakan Hari ibu itu Sebagai hari onde Kemarin Saya baru membuka Berhubung Karena saya mau ceramah Makanya saya buka Ya Kenapa ya Karena salah satunya Di literatur China sana Di dinasti Jaman dulu kala Ada Seorang anak buta Yang dikatakan Sang ibu Mengorbankan Kedua bola matanya Untuk Dicangkok Redinanya Sehingga Anaknya bisa melihat Kembali Itu singkatnya Ya Ringkasannya Ya makanya Ibu bapak Saudara-saudara Sedamang Pada kesempatan Pagi hari ini Di suasana yang Sangat-sangat Sejuk sekali Biasanya kita Di Damajaka ini Ya mungkin Dikatakan Musim Desember Kalau di luar negeri Musim salju Di kita musim hujan Ya Jadi pada kesempatan Pagi hari ini Untuk menyejukkan Hati kita semua Saya mau menyapa Para ibu-ibunya Ya Ibu-ibu Siapa yang sudah Mempunyai Anak Lebih dari Dua Tujuk tangan Satu orang Dua orang Tiga orang Berarti Itu ibu-ibunya Dari jaman Oh Ya Dari jaman Bahla Ya Kalau di jaman Saat ini Ketika saya bertanya Kepada orang tua Pak Bu Anaknya berapa Satu Bante Ada lagi yang jawab Dua Bante Saya tanya Kok dikit pak Anaknya Ya Bante Pendidikan sekarang Mahal Jangankan pendidikan Bante mau naik angkot Aja saya harus Nabung Ya Jadi kalau dikatakan Wah Bante Kalau misalkan saya Sebagai orang tua Anak saya banyak Lebih baik saya Jadi supir Angkutan Jemputan Sekolah Ya Ya makanya Inilah dikatakan Problem kehidupan Kita di jaman Saat ini Kita dituntut Sebagai orang tua Harus Memplanningkan Atau merencanakan Jangankah Waktu kita 15 tahun ke depan Karena baru-baru ini Ada di berita-berita Yang terkadang Karena Perekonomiannya Tidak mampu Anak sendiri Dijual Anak sendiri Sampai ada yang dibunuh Kenapa Karena Cangkok Organ tubuhnya Ya Itu Jaman edanya Di saat ini Tapi kalau kita Mengingat di jaman Sang Buddha dulu Bahkan Sang Buddha Yang dikatakan Sebagai guru Para dewa dan manusia Kepada Anaknya sendiri Yaitu Putra Rahula Sang Buddha Sang Buddha Sangat mendidik Dan mengarahkan Putranya Untuk mengikuti Jejak Ayahnya Ya Itu kalau Kita bisa Ya Jadi ibu bapak Saudara-saudara sedama Kalau mengingat Pengorbanan Seorang ibu Dulu kita masih sekolah Dulu kita masih kecil Ya Saya pernah mendengar Drama Bante Utamo Anak Kalau lagi sakit Masih baby Ibunya rela Nyetot ingus anaknya Ya Yang kemarin Baru saja Di damai suci Ya Jadi seperti itulah Dikanakan Pengorbanan Seorang ibu Ketika anaknya Sedang Sakit Bahkan Kalau misalkan Saat Anaknya Masih berusia Kecil Orang tuanya Relak Menjaga Bergantian Untuk tidak tidur Sampai ketiduran Juga Ya Makanya Dikatakan Kalau menurut Dama Di dalam Kodbah Jika lo ada Suta Bagaimana Cara kita Sebagai Anak Karena saya Ini anak Saya belum menjadi Orang tua Makanya Saya mengatakan Saya ini anak Kalau kita Sebagai anak Kita harus Pertama Mengingat Guru Bagi Para Manusia Sebenarnya Orang tua Kita Bahkan Ketika Misalkan Ibu dan Bapak Mempunyai Anak Di zaman Sekarang ini Anak Sangat Ketergantungan Dengan yang Namanya Kawai Atau Gecek Bagaimana Cara kita Mendidik Anak Anak Kita Agar Anak Anak Kita Tidak Terlalu Kegadrungan Tidak Terlalu Melekat Dengan Yang Namanya Handphone Bahkan Kemarin Saya mendapat Pertanyaan Dari Seorang Umat Bagaimana Kalau Kita Menjadi Orang tua Yang Menghadapi Anaknya Ini Sering Sekali Main Game Saya Katakan Ibu Bapak Kalau Anak Yang Mau Main Game Handphone Dijual Jadi Otomatis Sudah Tidak Ada Handphone Waduh Bantai Kalau Jaman Sekarang Handphone Dijual Kita Kesusahan Dalam Hal Sekolah Dimana Sekolah Sekarang Sudah Menggunakan Tablet Atau Handphone Untuk Mengirim Tugas Untuk Membuat Tugas Jadi Jaman Sekarang Ini Bukan Laptop Lagi Yang Utama Tapi Handphone Ya Makanya Kita Sebagai Orang Tua Dikatakan Ingatlah Di Dalam Kotbah Sang Buda Dikaranya Metasuta Yang Tadi Buda Bapak Bajakan Meskipun Orang Tua Itu Bagaikan Seorang Ibu Yang Menjangga Putra Tunggal Tapi Ingatlah Bahwa Kita Mendidik Anak Anak Kita Jangan Sampai Memanjakan Atau Tidak Menjadi Anak Yang Mandiri Bahkan Kalau Ibu Dan Bapak Pernah Mendengar Riwayat Hidup Dari Motivator Kita Nomor Satu Indonesia Yaitu Pak Di Wongso Sejak Sekolah SD Sudah Diharuskan Berdagang Berdagang Koran Itu Salah Satu Contoh Ya Makanya Ibu Bapak Salah Dalam 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 Dikatakan Orang Tua Itu Bagaikan Brahma Ya Ibu Dan Bapak Siapa Di sini Yang Memuja Dewa Empat Muka Atau Dewa Maha Brahma Ada Yang Suka Sembayang Kasih Menfo Ya Itulah Dikatakan Dewa Saka Ya Dewa Raja Empat Penjuru Tapi Kalau Kita Memuja Yang Namai Orang Tua Kita Ya Di Zaman Saat Ini Siapa Di sini Ibu Dan Bapak Yang Orang Tuanya Sangat Sulit Sekali Untuk Mengerti Bahasa Indonesia Karena Dulunya Dari Zaman Tiongkok Atau Dari Zaman China Ada Nggak Di sini Kalau Kita Misalkan Punya Orang Tua Yang Keterbatasan Bahasa Cara Kita Untuk Memberi Pengertian Kepada Orang Tua Kita Bagaimana Caranya Ini Yang Terkadang Kesusahan Karena Secara Bahasa Tidak Mengerti Bahasa Indonesia Tapi Kalau Samudha Mengajarkan Kepada Kita Semua Di dalam Kotanya Siapa Di sini Ibu dan Bapak Yang ketika Orang tua Sakit Kita Relat Bisa Menggendong Ada Misalkan Gendong Ke kamar Mandi Gendong Ke ranjang Ada Nggak Ada Nggak Ibu dan Bapak Di sini Rata Rata Orang tuanya Masih Pada Sehat Atau Ada Sudah Meninggal Banyakan Sudah Meninggal Jadi Kalau Dikatakan Di dalam Kotbah Dhamma Sang Buddha Meskipun Kita Sebagai Anak Sudah Menggendong Selama Kurang Lebih 100 Tahun Kita Masih Belum Mampu Untuk Membalas Budi Orang tua Karena Orang tua Itu Sangatlah Kita Memiliki Namanya Hutang Jasat Untuk Kita Bisa Melunasi Hutang Jasat Kita Salah Satunya Ialah Kita Menjadi Anak Yang Tidak Membuat Orang tua Kita Menjadi Jengkel Marah Dan Kesal Kalau Kita Misalkan Masih Kecil Mungkin Sebagai Orang tua Orang tua Misalkan Selalu Mendidik Anak-anaknya Anaknya Dididik Agar Menjadi Anak Yang Punya Bahkan Yang Profesional Apalagi Di Jaman Era Saat Ini Sebagai Seorang Anak Itu Dituntut Untuk Bersaing Dalam Hal Kompetensi Pendidikan Karena Nanti Kedepannya Zaman Kita Ini Sudah Berubah Bukannya Zaman Di Tahun 2001 Atau Tahun 90-an Zaman Di Tahun 2020 Ke Atas Semakin Zaman Pengembangan Teknologi Semakin Merajalila Dan Dimana Mana Nanti Akan Saling Bersaing Dalam Hal Pendagangan Pendidikan Ilmu Untuk Bisa Mencapai Yang Namanya Tarap Hidup Yang Bahagia Makanya Ibu Bapak Saudara Saudara Sedama Ingatlah Di Dalam Konbah Sang Budha Di Anggud Arani Kaya Di Dalam Sikala Suta Itu Kita Sebagai Orang Tua Atau Sebagai Anak Memiliki Kewajiban Kewajiban Yang Sangat Sangat Harus Kita Didik Kewajiban Kewajiban Inilah Yang Setiap Saat Harus Kita Didik Berikan Pengertian Kepada Anak Anak Kita Sehingga Saat Nanti Kita Meninggal Anak Anak Sudah Mengerti Jangan Jangan Nanti Orang Tua Sudah Meninggal Anak Kebingungan Apa Yang Harus Saya Lakukan Kepada Orang Tua Saya Akhirnya Nyari Bante Nangis Nangis Bante Tolong Ini Itu Jadi Kita Sebagai Anak Atau Sebagai Orang Tua Memberikan Atau Mengarahkan Anak Anak Kita Agar Menjadi Seorang Anak Yang Berpengertian Secara Dama Ya Seperti Hari Ini Dama Caka Daya Dianakan Kegiatan Parents Tujuannya Apa Untuk Mendidik Anak Anak Menjadi Anak Yang Berbakti Menjadi Anak Anak Yang Bisa Bisa Dikatakan Nantinya Seorang Anak Itu Mengajak Orang Tuanya Untuk Bisa Melakukan Kebajikan Seperti Yang Misalkan Ibu Dan Bapak Mungkin Alami Dua Bulan Lalu Tepatnya Di Bulan Sangga Dan Anak Adina Pasti Anak Anak Dididik Oleh Para Pengasuh Pengajarnya Untuk Mengumpulkan Dana Berupa Celengan Itulah Yang Dikatakan Cara Seorang Anak Untuk Mengajak Orang Tuanya Melakukan Kebajikan Atau Yang Kedua Misalkan Ketika Misalkan Anaknya Sekolah Minggu Biasanya Anak Sekolah Minggu Itu Suka Dikasih Tugas Coba Kamu Langkum Ceramah Dari Penceramah Yang Datang Pada Hari Itu Setelah Ceramah Dilangkum Apa Yang harus Dilakukan Seorang Anak Kembalikan Ceritanya Kepada Orang Tuanya Atau Diskusi Kalau Di Dalam Mahaparin Iban Sutta Ketika Keluarga Yang Sering Mengadakan Diskusi Yang Sering Mengadakan Menjamah Menjamah Anaknya Menjamah Keturunannya Maka Keluarga Ini Asal Harmonis Tapi Maksud Saya Diskusinya Ini Jangan Lewat Whatsapp Kalau Kita Diskusinya Lewat Whatsapp Bukannya Harmonis Jadinya Apa Jadinya Apa Kalau Kita Misalkan Diskusinya Hanya Lewat Online Setiap Hari Jadinya Kita Berkaca Kepada Layar Handphone Kita Sendiri Nanti Sampai Usia 50 Tahun Kena Sarau Kecepit Kenapa Karena Suka Nunduk Makanya Kita Harus Menjaga Kesehatan Kalau Misalkan Ibu Dan Bapak Memegang Handphone Kita Harus Sejajar Dengan Dada Kita Tidak Nunduk Ibu Bapak Saudara-saudara Dama Kita Kembali Dama Dikatakan Orang Dua Sebagai Guru Bagi Para Dewa Bahkan Kalau Sudah Menjadi Dewa Sekalipun Masih Bisa Untuk Melakukan Pelimpahan Jasa Atau Berbuat Baik Untuk Orang Tuanya Sendiri Atau Misalkan Kalau Anaknya Sudah Meninggal Duluan Dari Orang Tuanya Ya Anaknya Tetap Bisa Menjaga Orang Tuanya Tapi Jangan Sampai Ketika Kita Sudah Meninggal Dunia Sebagai Seorang Anak Orang Tuanya Melepatinya Dan Akhirnya Anaknya Tidak Bisa Terlahir Kembali Menjadi Anak Ambar Jadi Dikatakan Kita Sebagai Orang Tua Pun Harus Bijaksana Ketika Misalkan Kita Kehilangan Anak Kita Ketika Kita Misalkan Anak Kita Sudah Tiada Orang Tua Tetap Melakukan Perimpahan Jasa Tetapi Tidak Melokatinya Apalagi Sampai Misalkan Fotonya Masih Baby Fotonya Masih Kecil Masih Anak Kecil Sampai Dibikinin Altar Itu kan Dikatakan Kalau secara Tradisi Jainis Tidak Boleh Karena Kita Sebagai Orang Tua Ini Bijaksana Sebagai Cara Kita Mendidik Anak-anak Kita Dan Yang Terlebih Lagi Di dalam Korbah Sang Budha Ini Yang Saya Sangat Salud Dengan Guru Agung Sang Budha Gautama Sang Budha Selalu Mengingatkan Kita Untuk Menjaga Yang Namanya Warisan Ibu Bapak Saudara Saudara Sedama Jika Ibu Dan Bapak Punya Warisan Saya Mau Tanya Kepada Ibu Dan Bapak Semua Ini Secara Jujur Ya Jika Kita Mempunyai Warisan Satu Harta Ada Di Dalam Deposito Apakah Ibu Dan Bapak Siap Untuk Menyumbangkan Sebagiannya Kepada Wihara Siap Enggak Ada Yang Sayang Masih Kalau Masalah Masih Sayang Ibu Dan Bapak Harus Open Membuka Pikiran Ya Kalau Ibu Dan Bapak Pernah Ke Negara Thailand Negara Myanmar Negara Sri Lanka Ya Harta Benda Yang Kita Punya Ketika Misalkan Ketika Kita Meninggal Dunia Seorang Anak Itu Dizidik Untuk Bisa Membagikan Sebagiannya Dibuatlah Sebuah Setupak Atau Pagoda Pagodanya Juga Bukan Dari Beton Tapi Dari Emas Itulah Keyakinan Yang Sebenarnya Kita Dididik Oleh Guru Agung Kita Kita Mewariskan Yang Namanya Pendidikan Karakter Kepada Anak Anak Kita Sebagai Orang Tua Yang Baik Mungkin Pendidikan Karakternya Apabila Anak Yang Masih Berusia Sekolah Atau Nantinya Sudah Pendidikannya Tingkat Lanjut Berikanlah Kompetensi Yang Memiliki Nilai-nilai Luhur Dari Agama Buddha Contoh Seperti Kemarin Saya Bertemu Dengan 30 29 Wilayah Provinsi Se-Indonesia Disana Kita Diajarkan Untuk Bisa Saling Berkompetensi Secara Ceras Bagaimana Berkompetensi Secara Ceras Misalkan Ibu dan Kau Punya Anak Anaknya Jangan Dilarang Untuk Tidak Mengikuti Pelombaan Jangan Dilarang Untuk Anak Mengembangkan Bakatnya Disitulah Anak Kita Menjadi Anak Yang Memprestasi Tapi Kalau Misalkan Ibu dan Bapak Masih Melarang Anak Anak Untuk Tidak Mengembangkan Bakatnya Ibarat Beribahasa Seperti Katak Dalam Tempurung Hanya Hebatnya Di rumah Saja Tetapi Ketika Keluar Dari Rumah Tidak Ada Nyalinya Makanya Ibu dan Bapak Sada 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 Mewariskan Yang Dikatakan Mewariskan Sifat Sifat Luhur Sang Buddha Salah Satunya Ialah Sebagai Anak Harus Dituntut Untuk Bisa Memiliki Kejujuran Ya Sebagai Anak Juga Harus Dituntut Untuk Memiliki Yang Namanya Sikap Menghormati Juga Sebagai Anak Harus Dituntut Juga Harus Memiliki Yang Namanya Sikap Menyayangi Keluarganya Siapa Disini Ibu Dan Bapak Yang Kemarin Hari Ibu Ada Anaknya Yang Namaskara Kepada Ibu Dan Bapak Ada 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 Waduh Bante Saya ingatnya Kalau anak saya Namaskara Saat Anak saya Pemberkatan Kalau Anak saya Sedang Pernikahan Anak saya Baru Namaskara Kepada Saya Itu Misalkan Pengalaman Jadi Kalau Misalkan Ibu Dan Bapak Punya Anak Berikanlah Pengertian Bahwa Tidak Hanya Saat Saat Hari Spesial Saja Kita Namaskara Kepada Orang Tua Kita Tetapi Di saat Saat Tidak Hanya Hari Imlek Atau Hari Ibu Tapi Di hari Ulang Tahun Orang Tua Di Kita Bisa Bernamaskara Kepada Orang Tua Kita Apalagi Disini Saya Melihat Lebih Banyak Ibu Dan Bapak Jadi Kalau Kita Sebagai Orang Tua Yang Baik Kita Contoh Di Negara Negara Buddhis Karena Kita Jadi Negara Buddhis Makanya Kita Harus Mengingat Ketika Orang Tua Kita Dikatakan Sangat Sangat Berbakti Kita Sangat Berbakti Kepada Orang Tua Kita Cium 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 Kaki Tangan Dan Kening Orang Tua Kita Sebelum Orang Tua Kita Meninggal Karena Kalau Nanti Orang Tua Kita Sudah Meninggal Dunia Kita Mau Cium Kita Mau Tangisi Kita Mau Peluk Yang Ada Hanya Dingin Nggak Bisa Melihat Senyumannya Lagi Nggak Bisa Misalkan Merasakan Kehangatannya Lagi Jadi Kita Harus Menjadi Orang Tua Yang Memberikan Pendidikan Pendidikan Secara Buddhis Contohlah Ibu dan Bapak Saudara-saudara Islama Riwayat Hidup Ratu Malika Riwayat Hidup Ratu Malika Atau Yang Memiliki Kesempurnaan Sebagai Seorang Ibu Yaitu Siapa Ratu Wisaka Tapi Saya Juga Harus Adil Tidak Hanya Ibu-ibunya Saja Disanjung Bapak Bapak Juga Harus Disanjung Jawab Contoh Seperti Pangeran Sirata Gautama Karena Kita Disini Memiliki Sosok Guru Yang Sangat Sangat Bijaksana Bahkan Dikatakan Di dalam Logika Orang Tua Yang Bijaksana Atau Guru Yang Sangat Bijaksana Apabila Bisa Mengkokohkan Anak-anaknya Dalam Hal Keyakinan Kepada Tira Tanah Kalau Orang tua Nantinya Tidak Bisa Mengarahkan Anak-anaknya Dikukuhkan Di dalam Ajaran Sang Buddha Pertama Siap-siaplah Kita kehilangan Yang namanya Warisan Kenapa Warisannya Saya katakan Kehilangan Karena Ajaran Buddha Itu Ajaran Permata Tidak Mungkin Kita Pindah Keyakinan Karena Kita Menjual Permata Tapi Dikatakan Kita Harus Menjaga Permata Itu Bahkan Mempoles Permata Itu Untuk Kita Bisa Mencapai Yang namanya Kesempunahan Jadi Buddha Bapak Warisannya Sesungguhnya Sebagai Orang tua Apabila Nanti Anak-anaknya Tidak Berpindah Keyakinan Karena Kita Ingat Tentang Ucapan Dari Albert Einstein Agama Yang sesuai Dengan Keseharian Kita Agama Yang sesuai Dengan Filosofi Pendidikan Buddhis Agama Yang merupakan Tolak Ukur Untuk Nantinya Kita Bersama-sama Bisa Mencapai Yang namanya Pembebasan Sejati Tapi Kalau misalkan Ibu dan Bapak Masih mau Berputar-putar Di 31 Alam Samsara Ini Karena Masih Memiliki Namanya Hutang Jasa Kita Memiliki Hutang Jasa Tapi Kita Selonasi Jasa-jasa Itu Tetapi Kalau misalkan Ibu dan Bapak Sudah menjadi Orang tua Anak-anaknya Sudah menyampai Kesucian Tinggal Pertama Orang tua Sudah menyampai Kesucian Tinggal Kedua Sama-sama Untuk berjuang Untuk Bisa Memperoleh Yang namanya Pembebasan Karena Itulah Ibu dan Bapak Saudara-saudara Sudama Sang Buddha Mengatakan Di dalam Sigal Wada Sutta Yang tadi Saya Sampaikan Ucapannya Itu Ingatlah Ketika Kita Memperoleh Sesuatu Ketika Kita Memperoleh Sesuatu Hal Yang harus Kita Ingat Kita Melihat Kebahagiaan Orang tua Kita Bahkan Dikantakan Di dalam Partidana Bagaikan Seorang Ibu Dan Ayah Ya kan Di dalam Partidana Kita Harus Melakukan Perimpahan Jasa Tidak Hanya Kepada Orang tua Kita Di Kelahiran Saat Ini Tapi Di Kelahiran Sebelumnya Jadi Dikatakan Ketika Kita Melakukan Perimpahan Jasa Ucapkan Di dalam Hati Semoga Orang tua Saya Dari Kehidupan Saat Ini Maupun Kehidupan Yang Masa Lalu Saya Semoga Mereka Turut Berbahagia Dan Bergembira Dan Terbebas Dari Penelitaan Makanya Ibu Bapak Saudara-saudara Dama Pada kesempatan Pagi hari ini Saya tidak Membuat Ibu Nama Menangis Karena Pada dasarnya Kita Sebagai orang tua Kita Diridik Untuk Menjadi Orang tua Yang Berkeyakinan Secara Agama Buddha Dan Ingatlah Ketika Kita Menjadi Orang tua Yang Mengembangkan Sifat-sifat Luhur Drama Wihara Maka Ketika Anaknya Sedang Bandel Atau Ketika Anaknya Susah Diatur Cobalah Orang tua Mendidiknya Dengan Memberi Contoh Yuk Nak Mari Sama-sama Kita Latihan Meditasi Daripada Anaknya Perebutan Mainan Ya kan Coba Bisa Nggak Seperti itu Ketika Kita Menjadi Orang tua Yuk Nak Sama-sama Kita Latihan Apak Silah Yuk Sama-sama Mari kita Berdana Kepada Biku Sangga Tujuannya Apa Tujuannya Seperti yang Nanti Saya Sampaikan Kita Saat ini Sedang Memoles Yang namanya Permata Permata Buddha Permata Dhamma Dan Permata Sangga Dan Permata Itu Setiap Saat Sudah Ada Di Hati Kita Dan Bagaimana Cara Kita Menjaga Warisan Warisan Dari Zuhur Kita Bahwa Agama Kita Ini Jangan Sampai Ditinggalkan Karena Kita Menganut Sistem Keyakinan Yang Sesuai Dengan Pembuktian Sesuai Dengan Ekipasiku Dari Mana Kita Sebagai Umat Buddha Untuk Memperingati Nanti Tahun Baru Ya Bersama Sama Berdekat Dengan Anak Anak Apa Yang Sudah Dilakukan Di Tahun Ini Hal Hal Yang Tidak Baik Hal Hal Yang Keliru Hal Hal Yang Tidak Patut Semoga Di Tahun Berikutnya Akan Lebih Baik Lagi Itu Yang Dikatakan Harus Sesuai Dengan Dhamma Ya Makanya Ibu Bapak Sadr 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 Pesan Pesan Saya Untuk Menjelang Nanti Pergantian Akhir Tahun Ketika Kita Memiliki Sikap Sikap Yang Bijak Pertahankanlah Tetapi Ketika Kita Memiliki Sikap Sikap Yang Tidak Bijak Atau Dikatakan Yang Buruk Tinggalkanlah Karena Karena Itulah Yang Menjadi Tujuan Akhir Kita Kita Meninggalkan Hal-hal Yang Tidak Baik Melepaskan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Dan Tambah Hal-hal Yang Membuat Hati Dan Pikiran Kita Semakin Terang Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Ibu dan Bapak Semua Semoga Ibu dan Bapak Menjadi Orang Tua Yang Punya Kebijaksanaan Punya Kemurahatian Punya Moralitas Yang Baik Dan Punya Keyakinan Yang Kuat Sampai Sata Bawang Dukit Rata Semoga 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 Makhluk Terbahagia